oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berubah bareng mas Ewe dan pak Muhyati yang kemarin menanyakan mas diseteng lagi dong kerbau bulenya kita gak usah jauh-jauh keteru aja ini warno sobo aja soalnya dalemnya pak Muhyati disini ada kerbau bulenya ini yang gendut lemuh gendut gendut ini ada dua sebenarnya ada banyak tapi sudah banyak yang laku nah ini kita mau ke sungai kita mau ke sungai pak Muhyati entah bujang entah cuman mandi atau ngapain nah pasti ke sungai ini adalah ajang untuk para kerbau-kerbau ini minum buang hajat nah itu yang pasti ini pak Muhyati akan dibantu mas intern mas mas Ahmad nanti mas Ahmad akan mengiring ini kok ya orang-orang yang stabilizer biasanya saya pakai stabilizer jadi tak kira gak jadi jenggu yang ternyata goyang isi apa-apa nanti goyang-goyang Siti era popo bro saya seumur-umur baru lihat berbau bulenya ini kecuali kan ada di keraton tematan di rumah saya dua orang tuninya seorang kau Juli diku ini nanti luar kita lalu dan berbau ember ini yang buat ngosongi itu men pagi dan nah yang paling asyik ini ada orang di depannya tapi dia masih aman ini yang penasaran ini dulu kan kita dari samping ya ini saya sengaja dari depan di jaring mas amat kali buat ponco-ponco and brand semua ini Mbak Tuan Purun Melayu Mbak Tuan ya mas coba main tiga sama Pak Mulyanti kan sekali misalnya nggak tahu dari rumahnya Pak Mulyanti ini saya masih saya motor saya motor ada emosi motornya takut oh lewat sini masih ngerti saya yang keblas sama sama ini si kecil mas dijenengi bantan mas ini mas oh bantan bisa dijenengi bantan kita jenengi biwon pahing karena dijenengi bayon wanya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang tiga udah masuk oh iya ternyata kalau dikali instingnya sudah mulai jalan ya dia akan pup akan pipis minum nah udah kalau udah disini dia udah jalan udah jalan sendiri ini yang tiga yang tiga hitam semua ini di kiring Pak Muh ya Pak Muhyati nanti kalau main di Kali buat buang hajat bro tadi nanti udah mandi di Kali itu babonnya udah disana dia akan betah akan berpuasa sampai pagi lagi untuk tidak buang air besar tidak buang air kecil nah ini setelah masuk kali ini yang hitam yang sana mandi bro asik yang ini turut ini selain Mas Amat Karim Pak Muhyati sana sih enten yang kagungan kerbomali oh kantor Pak Muhyati ini sangat istiqomah Pak Muhyati hampir satu tahun yang lalu saya ketemu disini juga saya ngonten lihat dari atas itu bro kalau ada kerbom ya saya turun ternyata Pak Muhyati habis dari meluku habis apa ya bajak bajak oke nah ini meluku ini buat nanti kosei Pak Muhyati biar mandi sendiri aja oh berarti saya harus mendekat bro saya harus cari tempat yang dekat untuk mengabadikan yang disana sementara Pak Muhyati dan Mas Amat lagi menunggu disitu nih loh tak nih buang hajat ini gak jorok ya ini edukasi tadi nekkerbo itu memang dia akan buang hajat dia akan pipis pup ya kalau udah kekali kalau di kandang dia gak mau ini termasuk yang paling dalam ya keren bro ini wih mandi si putih tuh si putihnya mandi ini kerbo ya bukan buaya ini kerbo bro asik dia akan berendam jadi dia instinya udah jalan dia tau nek disuruh mandi mandi sak sak puas sih ini ada 6 si kecil pun berani bro tuh si kecil ya berani buat mandi wuhu nah dia pipis mesti ini nah tuh mandi mandi adus sak marmi adus sak marmi asik banget ini ketika posisi di kali di sungai itu bener-bener dimanfaatkan oleh si kerbo ini buat mandi tenanan ini ada yang kungkum itu penaan bro penaan dan suasana kalinya nih kali galuh namanya nah disana itu ada yang mancing dan lain sebagainya ada yang cari pasir cari batu nah disini memang dimanfaatkan untuk itu kebetulan arusnya tidak deras ya nek banjir itu bisa sampai ini nah ini bro nah ini nek pas banjir ya paling mandinya di pinggiran gak berani ke dalam oke kembali lagi ke sungai wah yang kecil ini mungkin harus tak zoom sedikit pak ya nah biar kelihatan kungkum tenan jadi sore itu sekitar jam 4 sampai jam 5 jam setengah limanan lah ini tadi kita berangkat setengah lima itu memang digiring ke kali untuk apa ya untuk si kerbo-kerbo ini biar mandi biar minum biar buang hajat biar beol nah ini ya nanti ini udah udah puas udah maram dia akan pulang sendiri ini yang putih loh bro yang putih loh guys yang putih kayak kepenaan yang gede kepenaan asik mandi itu juga ini asik loh caranya kalinya iya tapi mas youtubernya harus adus di sana hahaha orang beraku adus di rumah bro nah ini ini yang berapa ini yang lima udah minggir-minggir jadi mentas dia masih asik sendirian ini babonnya masih asik ini adus tapi ini maram dia akan mentas sendiri set adus wuh nih asik asik bro mandi di kali mandi di kali ini nah ini gak tahu ini gak tahu ini gak memboknya di sini apa mas WEP apa WEP channel ini jajal buat shot nanti ya viral di WEP ya ini nanti gak memboknya di WEP jadi kamu kecampuran kebus itu apa nah ini asik bro ini ini lumayan jero tuh itu yang paling menikmati yang besar itu eh angum kungkum dah ada cara orang kiri ayo biasanya di pahun marem mentas kembak mas di pahun marem mentas kembak ini ini apa kedah digiring medal oh jadi ini nanti udah puas kerbo ini dia akan keluar dengan sendirinya ya sak marme ini sepirang menit ini nyemplung kali ini jadi sekalian mandi buang air besar air kecil kungkum dan nanti kalau sudah sampai di kandang dia sudah tidak akan beol lagi tidak akan pipis lagi jadi benar-benar kandangnya itu garing oh hi 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 guelah ya ke atis temenah nih angum ada 6 ini menunjukkan pukul hampir pukul 5 nah kayak mandi ikannya juga banyak bro itu ada bapak-bapak yang cari ikan juga pakai gisang gisang oh cari pasir dan di sana ada bapak-bapak yang lagi mancing mana mas itu itu bapak-bapak lagi mancing dua bapak-bapak yang satu itu mas amat dia mandi penakan ini yang dua itu juga eh ini sudah mulai pinggir yang putih belum mau masih menikmati mandinya kungkumnya leh wih jangan nengkali jangan nah ini kalau ini kalau tidak berbeda kopi tidak sepai atau sepai gerai ini boden ya boden goreng sepai goreng ini enak kalau rungok radio radio badal nah ini dia masih keenakan masih mandi bertahan saya zoom ini kayak jerum bro jadi kerbau-kerbau ini jerum ya kungkum nah ini saya mau ambil dari posisi itu tapi sulit karena harus mebrangi kali anggel anggel bro mendekat sini set ini loh kerbau ini si kecil ya lagi bisa berang bro irungnya dia bisa bertahan bisa berang napas barusan lagi lagi ini ramudeng bahasaku ke boneka akan menek bisa tahan napas oh ternyata kerbau bisa tahan napas 5 ekor ya 5 ekor sihan si putih si putih dia muter muter bro muter muter wasip hmm mmm Terima kasih.